Intro Halo there Perkenalkan, nama aku Michelle Jasmine Oh, topi ini? Topi ini adalah topi punya temanku Blob Eh, kamu apa di sini? Why don't you just come with me? Aku dan Blob punya sebuah cerita untukmu Oke, let's go Inilah cerita Blob Sebuah cili jingga yang sering pergi berpetualang ke berbagai tempat Untuk membagikan cerita dan bertemu dengan orang lain Petualangannya itu diabadikan melalui sebuah media online berupa komik Yang dinamakan petualangan menuju sesuatu Dalam cerita-cerita ini Blob banyak belajar tentang isu kesehatan mental Bagaimana cara merawatnya Dan berbagai mental illness lainnya Blob seringkali dihadapkan dengan berbagai pertanyaan Seperti bagaimana cara mencintai dirinya sendiri Self-discovery Dan cara untuk menjadi teman yang baik bagi orang-orang yang ia temui Dan tentu saja dirinya sendiri Cerita-cerita Blob dalam petualangan menuju sesuatu Memiliki goal akhir untuk memunculkan sebuah generasi muda Indonesia Yang sadar akan pentingnya kesehatan mental Aku adalah salah satu kukulitur dari petualangan menuju sesuatu Tetapi tidak hanya itu Aku juga manusia dengan mimpi Sebagai manusia Tentu saja setiap dari kita pernah dihadapkan dengan perasaan atau situasi yang sangat sulit Tanpa mengetahui hal apa yang dapat kita lakukan Untuk beberapa dari kita yang beruntung Kita diajarkan untuk mengidentifikasi trigger atau pemicu dari suatu emosi tertentu Tetapi tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama Memahami, menjaga, dan mengajarkan topik kesehatan mental kepada seorang anak Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang sangat krusial Hal ini terjadi karena tingkat kesehatan mental dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, dan emosi seseorang Baik maupun buruk Apabila seorang anak tidak pernah diajarkan cara untuk menjaga kesehatan mental Mereka akan mengalami kesulitan untuk menjadi produktif Menjalin hubungan dengan orang lain Dan beradaptasi dengan sebuah perubahan Di sini lahirlah sebuah ide Yaitu sebuah journaling book untuk anak Just Between Us Journaling itu sendiri adalah sebuah alat bantu Dimana seorang anak dapat berkomunikasi Atau membagikan cerita mereka dalam bentuk tulisan Hal ini dapat membantu mereka untuk mengetahui cara menangani stres Berhubungan dengan orang lain Dan membuat pilihan hidup yang sehat Just Between Us adalah sebuah buku journaling yang didesain untuk membantu orang tua Dalam mengajarkan konsep dasar kesehatan mental yang sesuai dengan usia anak Dengan menggunakan metode journaling atau menulis Dan aktivitas seru yang dapat dikerjakan secara berulang Melawan berbagai monster dan melalui berbagai rintangan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan seseorang yang belum terlatih Sebelum kita dapat pergi ke dunia luar dan memulai perjalanan panjang ini Hal penting yang harus kita ketahui adalah emotional intelligence dan emotional agility Pengenalan dan pengelolaan emosi ini dapat diajarkan dari usia muda Terutama kepada anak berusia 8-13 tahun dengan pendekatan yang tepat Mereka harus dapat memahami konsep thoughts and feelings atau pikiran dan perasaan terlebih dahulu Bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hidup mereka Sehingga mereka tidak menolak keberadaan perasaan tersebut Memahami dan mengatur emosi pikiran dan perasaan bukanlah sesuatu yang mudah Hei aku pun masih struggling sampai saat ini Tetapi jika kita ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik Kita harus mau belajarkan Dan juga jangan lupa mengajarkan itu ke generasi muda kita Mengapa pemahaman pemikiran dan perasaan merupakan sesuatu yang penting untuk diajarkan kepada anak Yang pertama adalah untuk membantu anak mengelola atau meregulasi dirinya sendiri Dan bersama orang lain Kemudian mengajarkan seorang anak untuk mempertimbangkan pikiran dan perasaan orang lain Dan yang terakhir untuk membantu seorang anak berkomunikasi secara jujur dan jelas Tanpa melanggar nilai dan normal sosial yang berlaku di masyarakat Dari sana muncullah sebuah pertanyaan Bagaimana cara mengajarkan pemahaman pikiran dan perasaan Melalui ilustrasi dalam buku jurnal bagi anak berusia 8-13 tahun di Indonesia Tidak hanya untuk menjawab pertanyaan tersebut Tetapi juga untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada anak Buku jurnal Just Between Us ingin berfokus pada eksplorasi desain dan ilustrasi Eksplorasi ini berupa penggunaan ilustrasi atau gambarannya ekspresif Agar setiap emosi dapat lebih mudah dibedakan oleh anak Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan asosiasi warna dengan emosi tertentu Membentuk dan memanfaatkan karakter Untuk menyampaikan sebuah cerita yang lebih relatable dan engaging Yaitu dengan cara menciptakan sebuah karakter yang membawa dampak Atau memiliki permasalahan yang serupa dengan yang dihadapi oleh user Serta menggunakan imagery monsters untuk menunjukkan perasaan tertentu Aku Michelle Jasmine dan inilah ceritaku Mungkin ini bisa menjadi ceritamu juga Terima kasih